Intro Diduruskan dan dirapatkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'abudu wa Iyaka na'sta'in Iyadina's sirat al-mustakim Sirat al-lazina an'amta'alayhim Ghayri'il maghubi alayhim wala'udhanin Amin Bismillahirrahmanirrahim La aqasmu bihada al-balad Waantum bihada al-balad Wawalidin wama walad La aqad khalqan al-insan fi kabad A yahsabu an len yakadir alayhi ahad Yakul ahlak'tu ma lal-lubada Ayahsabu an lam yara'u ahad Alam najjal lahu aynayin Walisana wa shafatayin Wahdeynaahu najedayin Falqtah ma'al-aqabah Wama adraka ma'al-aqabah Fakku rqabah Aow i'tahamun fi yawmin zi ma'sgabah Yatiiman za makarabah Aow miskiina za makarabah Thumma kan min al-lazina amanu Watawasawu bil-sabri Watawasawu bil-maruhamah Aulahik ashabu al-maymanah Wal-lazina kafaru bi-ayatina Hum ashabu al-mash'amah Alayhim nairu mu'asada Allahu akbar Semi Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbi al-alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Iyadina sirata al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Wal-al-al-alamin Amin Bismillahirrahmanirrahim Wal-shamsi wa dhuhaha Wal-qamari iza talaha Wal-nahari iza jalaha Wal-leil iza yagshaha Wal-selamari wa ma benaha Wal-arad wa ma tahahaha وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقَيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَمْبُهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ أُقَأْبَاهَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهَا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ Allah-u Ekber Allah-u Ekber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah yang dimuliakan Allah SWT Pada kesempatan yang berbahagia kali ini Senantiasa khotib berwasiat Kepada diri khotib pribadi Dan kepada jemaah Marilah senantiasa kita mendekatkan diri Kepada Allah SWT Dan salah satu usaha Yang bisa kita lakukan Dalam rangka bertakarub Kepada Allah SWT Adalah dengan menjalankan Ibadah kurban Dan semoga Semua yang terlibat Dalam pelaksanaan ibadah kurban Mulai dari sahibul kurban Yang menyembelih Yang menguliti Yang mencuci jeruan Kemudian yang mencacah daging tulang Menimbang distribusi dan seterusnya Semoga mendapatkan berkah dari Allah SWT Dan dicatat di sisi Allah Sebagai pemberat amal kebaikan kita Kelak di akhirat nanti Jemaah yang dimulakan Allah SWT Dan keistimewaan dari raya Hari raya Idul Adha adalah Bahwa Daging yang diperoleh ini Tidak dikhususkan Untuk orang-orang yang tidak mampu Fakir miskin, do'afa dan seterusnya Tetapi bisa kita manfaatkan Bisa kita gunakan untuk kita semuanya Sejak dari sahibul kurban Keluarga, tetangga Saudara, sanak, famili dan seterusnya Apalagi seandainya daging itu banyak Kemudian kita bisa mendistribusikan Keluar yang lebih banyak Tentunya akan mendapatkan Pahala yang lebih banyak pula Jemaah yang dimuliakan Allah SWT Di dalam bulan Dhul Hijjah kali ini Ada dua peristiwa besar Dua ibadah besar Yang dimana diantara dua amal ibadah itu Sama-sama mempunyai sisi kemiripan Di antaranya bisa kita ambil hikmah Yang pertama adalah Bahwa ibadah haji Dan ibadah kurban ini Mempunyai beberapa Hikmah yang sama Yang pertama adalah Kita dituntut untuk belajar Mengikuti tuntunan Rasulullah SAW Salah satunya Ada ketentuan Bahwa binatang kurban itu Harus disembelih setelah Sulat Idul Adha Maka seandainya kita menyembelih Binatang kurban Sebelum kita menjalankan Sulat Idul Adha Maka itu bukan Binatang kurban Tetapi hanya Sebagai binatang biasa Karena Rasulullah SAW Pernah mengatakan Barang siapa yang berkorban Sebelum Idul Adha Maka dia hanyalah Sembelihan Biasa Tidak teranggap sebagai Sembelihan kurban Maka saat itu Pernah ada sahabat Yang karena senangnya Karena tergesa-gesanya Sebelum Idul Adha Kemudian Binatang itu disembelih Maka Rasulullah mengatakan Satuka satu lahmin Bahwa dagingmu itu Hanya daging biasa Bukan daging Dari kurban Kemudian juga Di dalam ibadah haji Tentunya ada Aturan-aturan Yang kita lakukan Sesuai dengan Tuntunan Rasulullah SAW Salah satunya Yaitu Bagaimana ketika Wukuf di Arafah Pada tanggal Sembilan Dulhijjah Kemudian Waktu bagaimana Dimana harus melontar Jumrah dan seterusnya Semua itu Sudah ditentukan Waktunya Maka Rasulullah Mengatakan Ya ayuhal nas Hudhu Manasikakum Wahai manusia Ambillah Dariku Manasik-manasik Kalian Semuanya sudah Ditentukan Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz Pernama mengatakan Manabadallah Bi ghairi ilmin Kana Mayusidu Aksar Mimma Yuslih Bahwa siapa yang beribadah Kepada Allah Tanpa didasari ilmu Maka kerusakan Yang dia perbuat Lebih banyak Daripada maslahat Yang dia peroleh Kemudian yang kedua Adalah belajar Untuk bersedekah Harta Berkorban Melaksanakan Ibadah haji Sama-sama Mengeluarkan Harta Dan disinilah Kita dituntut Untuk Ikhlas Kita dituntut Untuk mengikhlaskan Harta kita Karena Hakikatnya Sifat dari Manusia itu Begitu Cinta Dengan harta Kadang-kadang Untuk dia keluarkan Sedikitnya saja Dia harus Melakukan Perhitungan Jamai yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka bagaimana Ketika seseorang Infak itu Pahalanya Begitu besar Pahalanya Begitu Dahsyat Kita bisa Membayangkan Kita bahkan Merasakan Bagaimana Susahnya Mencari Uang Bagaimana Susahnya Mencari Harta Ada Orang yang Sampai Memeras Keringat Ada Orang yang Sampai Menguras Tenaganya Ada Orang yang Bekerja Di bawah Tekanan Ada Orang yang Bekerja Di bawah Terik Matahari Ada Orang yang Bekerja Melawan Gelombang Ombak Ada Orang yang Harus Dia pergi Dari rumah Berbulan Bulan Bertahun Untuk Mendapatkan Harta Kemudian Setelah Itu Disuruh Untuk Menginfakkannya Maka Sungguh Mulia Kemudian Orang yang Dia dapatkan Harta Itu Kemudian Dia Infakkan Maka Rasulullah Katakan Infakkanlah Hartamu Janganlah Engkau Menghitung Hitungnya Jika Tidak Maka Allah Akan Menghilangkan Berkah Di Dalamnya Maka Maka Pada Hari Kiamat Kita Akan Dilindungi Oleh Sedekah Kita Itu Inna Zillal Mu'mini Yawmal Kiamah Sodakotuhu Bahwa Sesungguhnya Naungan Seorang Mu'min Pada Hari Kiamat Adalah Sedekah Yang Dia Keluarkan Demikian Hadis Riwayat Ahmad Maka Kemudian Kelak Di Akhirat Insya Allah Ketika Seseorang Itu Mengeluarkan Sedekah Maka Dia Akan Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Pintu Sedekah Barang Siapa Yang Termasuk Golongan Ahli Sedekah Maka Dia Akan Dipanggil Dari Pintu Sedekah Seandainya Diri Kita Kita Merasa Amal Kita Kurang Ibadah Kita Kurang Ilmu Kita Kurang Dan Seterusnya Kemudian Kita Diberi Kelebihan Harta Atau Bahkan Kita Memaksakan Diri Untuk Mengeluarkan Harta Kita Maka Siapa Tau Kelak Di Akhirat Kita Akan Dipanggil Melalui Pintu Istimewa Yaitu Pintu Sedekah Yang Yang Dimulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Ketiga Ibadah Haji Dan Ibadah Kurban Sama-sama Kita Dituntut Untuk Belajar Meninggalkan Larangan Sebagaimana Kita Tahu Bahwa Seseorang Yang Ingin Berkorban Maka Sejak Awal Tanggal Satu Dul Hijjah Sampai Binatang Disembleh Dia Tidak Diperkenankan Untuk Memotong Kuku Dan Rambutnya Lebih-lebih Lagi Saudara-saudara Kita Yang Sedang Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umroh Saat Berikhram Jama' Haji Tidak Diperkenankan Bahkan Mengenakan Wangi-wangian Memotong Rambut Memotong Kuku Mengenakan Baju Atau Celana Yang Membentuk Lekuk Tubuh Bahkan Seorang Laki-laki Tidak Boleh Menutup Kepala Serta Tidak Boleh Mencumbu Istrinya Hingga Lebih Dari Itu Jama' Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Yang Ketiga Yaitu Kita Belajar Untuk Menghindari Apa Yang Telah Allah Larang Kepada Kita Kemudian Yang Keempat Adalah Belajar Untuk Rajin Berdikir Sejak Sepuluh Hari Pertama Dul Hijjah Kita Diperintahkan Untuk Senantiasa Berdikir Bertakbir Bertasbih Bertakmid Bahwa Supaya Mereka Menyebut Allah Pada Hari-hari Yang Telah Ditentukan Ayyam Al-Maklumat Hari-hari Yang Telah Ditentukan Ini Sebuah Penasiran Mengatakan Ini Adalah Sepuluh Hari Pertama Di Bulan Dul Hijjah Demikian Dikatakan Oleh Ibn Rajab Al-Hambali Dalam Latta'if Al-Ma'arif Jama' Yang Dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Imam Bukhari Pernah Menyatakan Dikatakan Oleh Ibn Abbas Beliau Menyampaikan Berdikirlah Kalian Pada Allah Pada Hari-hari Yang Telah Ditentukan Yaitu Sepuluh Hari Pertama Dul Hijjah Dan Juga Hari-hari Tasrik Kemudian Ibn Ibn Umar Dan Abu Khawdah Pernah Keluar Ke rumah Keluar Ke pasar Pada Sepuluh Hari Pertama Dul Hijjah Lalu Kemudian Bertakbir Kemudian Manusia Pun Ikun Bertakbir Muhammad Bin Ali Pun Bertakbir Setelah Sholat Sunnah Bahkan Berdikir Bertakbir Ini Disunahkan Sejak Tanggal Satu Dul Hijjah Ini adalah Takbir Yang Mutlak Tidak Ditentukan Waktunya Bisa Kita Bertakbir Sambil Memasak Kita Bertakbir Sambil Mencuci Sambil Bekerja Sambil Di atas Kendaraan Sambil Bekerja Dan Seterusnya Tapi Kemudian Ada Takbir Yang Muqayyad Yang Terikat Pada Waktu Yang Disunahkan Kepada Kita Untuk Bertakbir Setelah Kita Solat Jamaah Kapan Yaitu Mulai Tanggal 9 Dul Tasrik Jamaah Yang Dimilihkan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sama-sama Pada Tanggal 10 Dhul Hijjah Saudara-saudara Kita Yang Berada Di Arab Saudi Yang Menjalankan Ibadah Haji Mereka Sedang Melutar Jumrah Akubah Mereka Sedang Melempar Syetan Mereka Sedang Mengusir Sifat-sifat Kejahatan Setan Yang Ada Pada Diri Mereka Maka Disini Kita Pada 10 Dhul Hijjah Kita Juga Menyembelih Binatang Kurban Dalam Rangka Kita Mengusir Kita Menyembelih Sifat-sifat Kebinatangan Sifat-sifat Hewani Yang Ada Pada Diri Kita Kita Jauhkan Kita Buang Jauh-jauh Dari Diri Kita Jamaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Saudara-saudara Kita Yang Melaksanakan Ibadah Haji Mereka Pun Senantiasa Melafalkan Kalimat Zikir Salah satunya Yaitu Talbiah Sejak Membaca Niat Ikhram Dari Mikot Hingga Memasuki Majid Al-Haram Dan Kemudian Dipaca Terus Menerus Hingga Sampai Melontar Jumroh Akobah Pada 10 Dhul Hijjah Mereka Melantunkan Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik La Syarikalaka Labbaik Innal Hamda Wa Ni'amata Laka Wal Mul La Syarikalaka Yang Yang Dimilikan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Terakhir Khotib Menyampaikan Mari Hidup Kita Yang Sangat Singkat Ini Yang Rasulullah Sallallahu Alih Sallam Menggambarkan Rasulullah Mengatakan Mali Walid Dunya Ma Ana Wa Dunya Innama Mathali Wa Mathal Dunya Kam Mathali Ra Keba Talla Takhtas Syajaratin Thumma Raha Watar Kaha Rasulullah Mengatakan Apalah Arti Dunia Untukku Apa Urausanku Dengan Dunia Sesungguhnya Permampaanku Dengan Permampaanku Dunia Adalah Seperti Pengendara Yang Berteduh Di Bawah Pohon Hanya Sejenak Kemudian Dia Pergi Untuk Meninggalkan Pohon Itu Untuk Itu Jamaah Yang Dimilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Manfaatkan Waktu Kita Di Dunia Yang Sebentar Ini Untuk Senantiasa Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mendapatkan Kekalan Yang Abadi Di Akhirat Kelak Dimana Kenikmatan Yang Bahkan Apa Yang Pernah Kita Bayangkan Di Dunia Belum Seberapa Dibandingkan Dengan Kenikmatan Di Akhirat Maka Dikatakan Mala Aidun Ra'at Belum Pernah Terlihat Oleh Mata Wala Udunun Samiat Belum Pernah Terdengar Oleh Telinga Wala Khotorofi Kol Bil Bashar Dan Tidak Pernah Terlintas Di Hati Seorang Hamba Jamaah Yang Dibilikan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dengan Kita Berkorban Merupakan Sebuah Usaha Kita Untuk Masuk Kedalam Jannah Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Kita Bisa Meneguk Air Di Telaga Kauhtar Ketika Kita Meneguk Air Di Telaga Kauhtar Maka Kita Tidak Akan Pernah Haus Untuk Selamanya Dan Hal Ini Berkaitan Erat Dengan Apa Yang Allah Firmankan Bahwa Sesungguhnya Kami telah Memberikan Engkau Nikmat Yang Banyak Dan Diantaranya Adalah Bisa Menikmati Telaga Kauhtar Maka Solatlah Kalian Dan Berkorbanlah Dan Orang-orang Yang Membenci Kalian Adalah Orang-orang Yang Terputus Dari Rahmatnya Karena Itu Jamaah Yang Dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mendapatkan Sesuatu Tidak Mungkin Tanpa Perjuangan Tidak Mungkin Tanpa Pengorbanan Apalagi Kenikmatan Yang Kita Dambakan Di Akhirat Kelak Nanti Yaitu Di Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ada Sebuah Motivasi Yang Mengatakan Jika Ingin Menggapai Pulau Harapan Di Maka Harus Berani Melepaskan Tambak Perahu Dari Dermaga Barakallahi Walaikum Fi Al-Quran Al-Azim Wa Naf'a Niva Ya Kum Bima Fee Min Al-Ayat Wa Dikri Al-Hakim Wa Taqabla Min Wa Min Kum Dila Watahu In Nahu Hua Assamii Al-Alim Akulu Kawuli Hada Wa Astakfirullah Lada Dihim Li Walaikum Wa Astakfiruhu In Hual Al-Ufuru Raheem Alhamdulillah Alhamdulillah Iladhi Amaruna Bitarkil Manahi Wa Fi'l Atta'at Ashadu An-la Ilaha Ilallah Wa Ashadu An-na Muhammad An-abduh Wa Rasuluh Allahumma Salli Wa Sallim Mubarik Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alih Was Su'bihi Wa Mani Tadabih Hudahu Ila Yom Al-Kiyamah Faya Ayuhal Ikhwan Ittaqullah Al-Malika Ad-Dayan Tadkhulu Bir Rahmatika Fasih Al-Jinan Inna Allah Wal Malaykat Awujus Salluna Ala Nabi Ya Ayuhal Lathina Amanu Sallu Alayhi Was Sallim Taslim Allahumma Fir Lil Muminina Wal Muslimina Wal Muminat Al-Ahyya Umin Hum Al-Ammwad Innaka Semi'un Qaribun Mujibu Da'wat Allahumma Sur Man Nasar Al-Din Wakhdul Man Hadal Al-Muslimin Allahumma Sur Ihwan Al-Muslimin Wal-Din Wal-Mujahidina Wal-Mujahidina Fy Ghaizah Allahumma Jal Bal-Datana Under Indonesia Hade Bal-Data Tajjari Fyha Ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayu ya kayyum Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarah wal mubtadiah wal rafidah wal mushrikin wadhamir a'da addin Allahumma inna nas'aluka hudha wattuka wal afa wal ghina Rabbana hablana min azwajina wadzuriya din akura ta'ayun wajjalna lil muttakin imama Rabbana hablana min azwajina wadzuriya din akura ta'ayun wajjalna lil muttakin imama Rabbana adina fid dunya hasana wafil ahir radiasana wakina adaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa ahiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin wal affu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh